Selamat datang di Flash News Peta TV. Solo Grand Mall melakukan sosialisasi serta uji coba menggunakan aplikasi peduli lindungi. Aturan baru ini akan diwajibkan bagi para pengunjung mall sebagai salah satu syarat masuk ke pusat perbelanjaan. Public Relations Solo Grand Mall, Tatrina Niwayan menuturkan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan sebagai upaya serta persiapan menyambut ketika mall sudah diperbolehkan buka. Terkait tata cara masuk mall sesuai aturan dari APBBI Pusat yang dituangkan dalam Inmen Dagri No. 34 Tahun 2021 yang mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, 2 di wilayah Jawa dan Bali. Diwajibkan seluruh pengunjung serta karyawan untuk mengunduh aplikasi peduli lindungi sebagai syarat saat memasuki Solo Grand Mall. Ina menjelaskan bahwa scan barcode dilakukan di semua titik pintu masuk Solo Grand Mall. Dirinya menyebut, masyarakat yang hendak masuk mall harus sudah melakukan vaksinasi minimal tahap pertama. Ia menegaskan, bagi yang belum divaksin maka tidak diperbolehkan masuk. Ina menjelaskan, cara agar bisa mengakses barcode tersebut harus sudah melakukan vaksinasi minimal tahap 1. Selanjutnya, mendownload aplikasi peduli lindungi serta membuat akun. Setelah itu, pengunjung dapat melakukan scan barcode saat masuk mall. Semua warga masyarakat yang sudah vaksin, minimal vaksin pertama bisa mendownload aplikasi tersebut, peduli lindungi dan kemudian bisa men-scan barcode di semua titik pintu masuk, menjadikan salah satu syarat masuk ke Solo Grand Mall. Kalau tidak ada vaksin, belum masuk ke mall? Belum boleh. Jadi memang syarat utamanya adalah masuk ke mall harus mempunyai aplikasi yang syaratnya adalah sudah vaksin. Ina menambahkan, meski ada aturan tersebut, pihaknya juga akan tetap menjalankan prokes dengan ketat. Ina juga menambahkan, hingga saat ini masih belum diperbolehkan makan-makanan di dalam mall. Hingga saat ini, pihak Solo Grand Mall masih mengacu pada SA yang masih berlaku, yang belum mengizinkan mall membuka sektor non-esensial. Ina menambahkan, bahwa dalam aplikasi peduli lindungi tersebut, tertulis bahwa kapasitas mall hanya boleh 25% saja. Sementara itu, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjelaskan, mall di Solo saat ini sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Seperti menggunakan aplikasi peduli lindungi dan juga sesuai protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya masih menunggu instruksi mall diperbolehkan buka. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa!